Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan, saya Farah Yusnita, NPM 1911-100223 dengan Prodi, PGMI, dengan NPL, Bapak M. Indra, Saputra, MPDI, Kelompok 81 Desa Margoyosa merupakan desa yang berada di bawah kaki gunung Tanggangus dengan luas sekitar 350 hektare dengan jumlah penduduk 5.390 jiwa dan terbagi menjadi 5 dusun Pedesaan ini selalu dibalut dengan pegunungan yang kokoh dan masyarakat yang ramah sehingga menambah tentangnya desa ini Pekon Margoyosa memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah Hal ini membuat keterkaitan antara alam dan manusia menjadi berkesinambungan Kebutuhan ekonomi masyarakat pun terpenuhi dari berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, dan usaha mikrokelas menang Ada pun potensi sumber daya alam dan potensi ekonomi yang dimiliki desa Margoyosa yaitu Masyarakat memiliki profesi sebagai pengusaha UMKM Salah satunya ada pabrik tahu yang berlokasi di Margoyosa Pabrik ini biasanya membuat tahu dengan dua jenis yaitu tahu kopong dan tahu sayur Mata air sembur alam Mata air sembur alam Mata air sembur alam Mata salah satu mengurang perbedikasi yang digunakan untuk daerah pesawat yang ada di desa Margoyosa Selain itu, mata air ini merupakan salah satu tempat wisata yang selalu didatangi oleh banyak pengunjung dari luar daerah Karena banyaknya pengunjung yang berdatangan, masyarakat yang tinggal di sekitar mata air Memanfaatkannya dengan berjualan berbagai minuman, makanan, dan menyewakan bahan untuk berenang Yang bertujuan untuk menambah penghasilan ekonomi mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!